Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar Terkait dengan cara mengembangkan paragraf Sebagai analisis penulis Dalam penelitian Baik itu skripsi, tesis, disertasi Laporan penelitian pada umumnya Dan artikel ilmiah Di dalamnya kita akan membahas Tentang kesalahan yang paling sering terjadi Kemudian teknik-teknik dalam Mengembangkan paragraf Nanti di bagian akhir Saya akan memberikan contoh dan praktek Seperti apa pengembangan paragraf yang baik Yang pertama Kesalahan yang sering terjadi Dalam mengembangkan paragraf Yang pertama adalah Bertele-tele Tapi tidak jelas Mau meneliti apa Atau mau menulis apa Nah ini sering terjadi Kadang mahasiswa Dalam menulis skripsi Atau tesis Atau artikel Itu karena Basisnya adalah Berbagai macam referensi Yang mereka anggap Itu penting Jadi dimasukkan semua Tapi malah Bertele-tele Tebal biasanya Tapi tidak jelas Itu sebenarnya Mau meneliti apa Mau Apa yang disampaikan Yang kedua Hanya berisi Paparan teori Tanpa analisis Dan ini yang paling sering terjadi Jadi di dalam skripsi Mampu artikel Itu hanya paparan teori saja Ya Menurut buku ini Menurut jurnal ini Ya isinya di footnote Atau in-note ya Sampai bagian akhir itu Isinya teori semua Tidak diberikan analisis Atau Minimal Menyimpulkan Tidak ada Ini yang paling sering terjadi Kalau hanya membuat Paparan teori Siapa saja bisa Karena Sekarang Seluruh referensi Sudah open access Ya Jadi ini Kesalahan yang paling sering terjadi Yang ketiga adalah Paragraf yang terlalu panjang Atau terlalu pendek Terlalu panjang Itu biasanya Sampai satu halaman Itu satu paragraf Satu halaman A4 Itu ya Ada yang dua paragraf Itu masih terlalu panjang Ada juga yang terlalu pendek Kadang Dia ngambil dari Salah satu Rujukan Dijadikan satu paragraf Padahal isinya hanya Satu atau dua kalimat Itu juga keliru Jadi yang ideal Paragraf itu Isinya kurang lebih 150 Sampai 200 kata Itu kurang lebihnya Kalau di dalam Satu halaman A4 Itu kurang lebih 4 sampai 3 paragraf Jadi tidak terlalu panjang Atau tidak terlalu pendek Yang selanjutnya adalah Tidak jelas Ide utamanya Atau ide pokoknya Jadi Dalam satu paragraf itu Idealnya Ada satu Atau dua ide Utama Yang paling umum Yang paling umum adalah Satu ide pokoknya Bisa di depan Atau di akhir Paragraf Ini biasanya satu kalimat Yang paling benar adalah Di depan Yang paling Baik adalah di depan Satu kalimat itu Ide pokoknya Baru kalimat berikutnya Itu penjelasannya Nah Kenyataannya Banyak paragraf yang Tidak jelas Ide pokoknya Atau ide utamanya Nah Selanjutnya adalah Sering mengulang kata Atau kalimat yang sama Dalam satu paragraf Ini biasanya Bagi pemula Jadi disitu Dia pengen belajar Memang Membuat Dengan kalimat sendiri Atau kata sendiri Tapi terulang-ulang Biasanya Kemudian Lalu Dan Namun Itu yang sering Diulang-ulang Dalam setiap Paragraf Ini biasanya Karena Kekurangan Apa namanya Koleksi Diksi kata Oleh karena itu Sering latihan Kalimat yang terulang Atau kalimat yang sama Jadi di paragraf sebelumnya Sudah disampaikan Sebenarnya kalimat itu Di paragraf berikutnya Juga Diulangi lagi Nah yang selanjutnya adalah Tidak jelas Susunan SPOKnya Nah ini Minimal SPO Subject Predikat Object Jadi Siapa yang melakukan Melakukan apa Kemudian Objeknya Apa yang Yang dilakukan Jadi Ada pelakunya Ada pekerjaannya Ada objek Yang dikerjakan Jadi minimal SPO ini harus jelas Memang Paragraf atau kalimat Yang baik adalah Kalimat aktif Ya Jadi Menggunakan kalimat aktif Itu nanti Memudahkan Dalam Mentranslate Biasanya untuk Diubah ke dalam Bahasa Inggris Kalau SPOKnya jelas Menggunakan kalimat aktif Itu lebih mudah Untuk Diterjemahkan Atau dialihkan Bahasa Ke bahasa lain Yang terakhir adalah Bahasa Inggris Biasanya Menyalin Dari website Atau karya Orang lain Ya Yang Diakui Sebagai paragraf Sendiri Atau Pemikirannya Sendiri Jadi Misalnya Ini nyambung Dari Yang kedua ini Jadi gitu Teori-teori Dipaparkan Kemudian Yang bagian terakhir Karena mungkin Itu teori Yang paling lengkap Akhirnya Footnote Atau Innote Dihabus Ya Seakan-akan Itu adalah Pendapat kita sendiri Nah itu juga salah Dan paling sering terjadi juga Biasanya ini Mahasiswa Atau penulis Kesulitan Dalam Merangkum Atau Menganalisis Seluruh teori Akhirnya Ngambil teori Yang paling Umum Tapi diakui Sebagai teorinya Sendiri Atau paragraf Sendiri Ini adalah Kesalahan-kesalahan Yang paling terjadi Dalam mengembangkan Paragraf Kemudian Yang akan kita bahas Adalah Kita akan Mempraktekkan Mengembangkan Sebuah paragraf Ada beberapa Teknik dalam Mengembangkan paragraf Sebagai bentuk Analisis kita Terhadap Di dalam penelitian Yang pertama Adalah Teknik Generalisasi Yang kedua Teknik Spesifikasi Atau Spesialisasi Yang ketiga Adalah Teknik Pembuktian Atau Pendalilan Yang selanjutnya Teknik Analogi Yang kemudian Teknik Klasifikasi Teknik Pendukung Atau Penguat Selanjutnya Teknik Pertentangan Atau Perbandingan Yang terakhir adalah Teknik Kritikan Atau Penyempurnaan Nah Berikut ini Saya paparkan Saya sajikan Bagaimana Contoh-contoh Paragraf Dengan berbagai Teknik ini Yang pertama Teknik Generalisasi Ini adalah Contoh Teknik Generalisasi Ada Dua Pola Yang saya Tampilkan Yang pertama Pola Satu Biasanya Kita Memaparkan Teori-teori Atau Pendapat Para pakar Dari berbagai Referensi Ini Tidak Saya tulis Teorinya Cuma Saya Tampilkan Begini Teori Pengembangan Pendidik A Teori Pengembangan Pendidik Yang lain Yang B Teori Pengembangan Pendidik C Di bagian Akhir Kita Itu Berperan Di sini Ini Namanya Analisis Kita Diawali Kata Berdasarkan Pendapat Para ahli Tersebut Saran Saya Menggunakan Kata Tersebut Jangan Pendapat Ahli Di atas Itu Kurang Tepat Berdasarkan Pendapat Para ahli Tersebut Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Dan Seterusnya Ini Kita Buat Sendiri Berdasarkan Teori Teori Yang Sudah Kita Kutip Di atas Ini Jadi Gitu Nah Ini Namanya Generalisasi Pola Yang Yang Pertama Menyimpulkan Bahasa Sederhananya Dari Beberapa Teori Yang Ada Pola Yang Kedua Adalah Kita Mengeneralisasikan Pola Dari Gambar Biasanya Ada gambar Atau Skema Atau Model Misalnya Seperti ini Gambar Satu Proses Pemberian Motivasi Pendidik Di Besantren Ini Ada Gambarnya Seperti Ini Kemudian Di Bagian Bawah Gambar Kita Berikan Keterangan Seperti Ini Ini Analisis Kita Dalam Gambar Tersebut Dapat Dipahami Bahwa Peran Pengasuh Dan Selanjutnya Nah Ini Berarti Kita Mendeskripsikan Analisis Kita Terhadap Gambar Ini Jadi Kita Fahami Dulu Alur Atau Substansi Gambar Ini Kemudian Kita Narasikan Menggunakan Bahasa Kita Sendiri Ini Pola Yang Kedua Teknik Generalisasi Nah Yang Kedua Adalah Teknik Spesialisasi Atau Spesifikasi Ada Dua Pola Pola Yang Pertama Adalah Kita Paparkan Banyak Teori Beberapa Pakar Atau Beberapa Teori Kita Paparkan Dulu Seperti Ini Ya Kemudian Kita Spesialisasikan Dalam Penelitian Ini Penulis Cenderung Menggunakan Teori Supervisi Yang Dikembangkan Oleh Glickman Gorton Dan Gordone Ya 2007 Yang Menawarkan Perubahan Paradigma Supervisi Dari Supervisi Konvensional Dan Supervisi Konjenial Kedalam Supervisi Kolegial Teori Teori Dipilih Karena Nah Ini Penting Ya Alasan Pemilihan Teori Karena Ini Disajikan Banyak Teori Kemudian Kita Memilih Salah Satu Atau Beberapa Teori Kenapa Alasannya Ini Spesialisasi Nah Pola Yang Kedua Adalah Pola Yang Kedua Seperti Ini Kita Paparkan Dulu Teori Teori Ini Misalnya Teori Motivasi Yang Pertama Adalah Teori Motivasi Maslow Kita Paparkan Dulu Kandungan Atau Isi Secara Singkat Teori Maslow Itu Seperti Apa Kemudian Teori Kebutuhan Maclellan Kita Paparkan Dulu Kemudian Teori Motivasi Dua Faktor Hesberg Misalnya Kemudian Teori McGregor Teori X Dan Y Kemudian Teori Z William Oji Nah Dari Paparan Perkembangan Teori Ini Kemudian Kita Spesialisasikan Berdasarkan Beberapa Teori Motivasi Tersebut Penulis Menggunakan Teori Z Misalnya William Oji Tadi Sebagai Kerangka Dalam Penelitian Ini Karena Teori Ini Memiliki Karena Teori Ini Memiliki Keunikan Ketimbang Teori Motivasi Sebelumnya Nah Baru Dijabarkan Alasannya Mengapa Menggunakan Teori Itu Nah Ini Namanya Dipaparkan Dulu Banyak Teori Atau Perkembangan Teori Baru Kita Milih Teori Yang Terakhir Dan Alasannya Apa Ini Namanya Spesialisasi Nah Teknik Yang Ketiga Adalah Teknik Pembuktian Ya Atau Pendalilan Pola Yang Pertama Harus Berdasarkan Fakta Dan Data Namanya Pembuktian Atau Pendalilan Diawali Kata Begini Berdasarkan Data Yang Dirilis Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2017 Dipaparkan Isinya Data Semua Ya Prosentase Kemudian Jumlah Perkembangan Dan Setelah Ini Pola Yang Pertama Pola Yang Kedua Ini Biasanya Disajikan Pada Bagian Hasil Penelitian Bapak Biasanya Begitu Berdasarkan Hasil Observasi Yang Dilakukan Ditemukan Bahwa Misalnya Begini Kalimat Karena Ini Datanya Dari Hasil Observasi Pesan Tensi Dokiri Yang Melaksanakan Program Guru Tugas Dan Dai Sido Kiri Di Penjuru Indonesia Pada Tahun 2016 Saja Sudah Mengirim Harus Ada Data Data Seperti Ini Namanya Pendalilan Atau Pembuktian Teknik Yang Keempat Adalah Teknik Analogi Paragrafnya Seperti Ini Kalimat Pertama Itu Kalimat Pokoknya Atau Ide Pokoknya Analoginya Ditaruh Di Depan Misalnya Begini Mendidik Seorang Anak Ibarat Mengisi Gelas Kosong Ini Analoginya Otomatis Orang Akan Membaca Penjelasannya Berikutnya Baru Penjelasan Dari Analogi Itu Apa Yang Kita Isikan Pertama Kali Kedalam Gelas Akan Dan Seterusnya Ini Bisa Sekali Jadi Ada Perumpamaan Analogi Analogi Atau Ibarat Seperti Ini Kemudian Teknik Yang Kelima Adalah Teknik Klasifikasi Teknik Klasifikasi Itu Jenisnya Banyak Klasifikasi Berdasarkan Manfaatnya Berdasarkan Bentuknya Berdasarkan Komponennya Berdasarkan Langkah-langkahnya Dan Lain-lain Banyak Sekali Klasifikasi Atau Pembagian Pola Yang Pertama Contohnya Seperti Ini Berdasarkan Langkah-langkahnya Supervisi Klinis Dapat Dibagi Menjadi Lima Yaitu Satu Dua Dan Seterusnya Pola Yang Kedua Misalnya Seperti Ini Pendidik Yang Ideal Memiliki Sembilan Karakteristik Yaitu Karakteristiknya Ada Sembilan Dijelaskan Dirinci Seperti Ini Pola Yang Ketiga Misalnya Komponennya Atau Elemennya Elemen Yang Terkandung Dalam Kompetensi Meliputi Satu Pengetahuan Dua Pemahaman Tiga Keterampilan Empat Nilai Lima Minat Ini Kalimat Utamanya Baru Nanti Kalimat Penjelasnya Ini Menjelaskan Satu Per satu Pengetahuan Itu Apa Pemahaman Apa Keterampilan Apa Dan Seterusnya Jadi Disebutkan Dulu Baru Dijelaskan Ini Pola Yang Ketiga Teknik Yang Keenam Adalah Teknik Pendukung Atau Penguat Ini Ada Beberapa Pola Contohnya Pola Yang Pertama Pendapatnya Nurholis Majid Mengatakan Pendidikan Pesantren Tidak Hanya Mencerminkan Prinsip Keislaman Namun Juga Prinsip Keaslian Indonesia Kemudian Ada Kata Sambung Senada Dengan Itu Azra Juga Mengatakan Nah Kata Ini Yang Disebut Pendukung Atau Penguat Senada Dengan Itu Azra Azra Berarti Mendukung Pendapatnya Nurholis Majid Jadi Seperti Itu Nah Di bagian Akhir Pendapat Paparan Pendapat Tadi Disimpulkan Ini Dari Kita Sendiri Dengan Demikian Jika Dikaitkan Dengan Eksistensi Satuan Pendidikan Dan seterusnya Ini Kita Menyimpulkan Dari Beberapa Pendapat Yang Kita Paparkan Tadi Nah Pola Yang Kedua Adalah Biasanya Ini Ditemukan Pada Bagian Pembahasan Ya Di bab Hasil Setelah Hasil Temuan Kemudian Pembahasan Jadi Mendukung Jadi gini Misalnya Ini Temuan Pelitianya Ya Temuan Pelitianya Setelah Dibaparkan Temuan Pelitian Kemudian Ditambah Ini Temuan Tersebut Selaras Dengan Teori Yang Dikemukakan Oleh Klickman Tahun 81 Bahwa Ada Empat Prototipe Guru Dalam Mengelola Pembelajaran Dan seterusnya Tadi Ini Kata Kuncinya Temuan Tersebut Selaras Dengan Teori Siapa Jadi Gitu Ini Adalah Dialog Teori Ya Biasanya Disebut Dialog Teori Temuan Didialogkan Dengan Teori Teknik Yang Ketujuh Adalah Teknik Pertentangan Atau Perbandingan Pola Yang Pertama Tokoh Teori Belajar Behaviouristik Menegaskan Belajar Itu Sendiri Merupakan Interaksi Antara Stimulus Dan Respon Dan Selanjutnya Di Tengah Tengah Dikasih Pertentangan Hal Itu Berbeda Dengan Pendapat Para Pakar Kognitivisme Nah Ini Yang Saya Merah Ini Namanya Teknik Pertentangan Berbeda Atau Hal Itu Bertentangan Dengan Pendapatnya Ini Hal Itu Berbeda Hal Itu Misalnya Tidak Sama Dengan Pendapatnya Ini Nah Baru Kalimat Berikutnya Adalah Pendapat Yang Menentang Kalimat Ini Yang Yang Pertama Oke Kemudian Pola Yang Kedua Ini Biasanya Dihasil Pembahasan Jadi Dihasil Pembahasan Itu Tidak Hanya Selaras Senada Kemudian Diperkuat Tidak Tidak Harus Seperti Itu Boleh Juga Dialog Teori Di Pembahasan Pelintian Itu Bertentangan Ini Hasil Pelintian Atau Temuan Pelintian Kemudian Ada Ungkapan Begini Ditegaskan Temuan Tersebut Sangat Berbeda Atau Temuan Tersebut Sangat Bertentangan Dengan Persoalan Rendahnya Budaya Akademik Yang Dialami Kebanyakan Pendidik Di Sekolah Atau Madrasah Formal Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Muhammad Minan Zuri Dan Seterusnya Jadi Temuan Ini Berbeda Atau Bertentangan Dengan Pendapat Para pakar Atau Teori Yang Mengatakan Itu Atau Hasil Penelitian Lain Yang Kita Gunakan Jadi Ini Pola Kedua Tentang Pertentangan Teknik Yang Terakhir Adalah Teknik Kritikan Atau Penyempurnaan Ini Biasanya Juga Di Pembahasan Setelah Pembahasan Ada Namanya Novelty Atau Kritik Teori Misalnya Kita Paparkan Teori Setelah Tadi Didialog Kemudian Teorinya Ribor Misalnya Kita Paparkan Dulu Kemudian Kita Tegaskan Disini Yang Saya Merah Ini Namun Teori Pengembangan SDM Yang Ditawarkan Oleh Ribor Tersebut Tampak Masih Terbatas Pada Pola Pelatihan Saja Dan Memiliki Beberapa Kelemahan Di Antaranya Kelemahan Ini Hasil Dialog Teori Temuan Yang Pernah Kita Lakukan Dalam Penelitian Kemudian Didialogkan Dengan Teori Kemudian Tampak Bahwa Teori Memiliki Kelemahan Maka Kita Kritik Teori Itu Disebutkan Kelemahannya Apa Saja Jadi Gitu Kemudian Di akhir Nanti Kita Sumbang Sih Rekomendasinya Seperti Apa Mungkin 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 Paparan Terkait Dengan Cara Pengembangan Paragraf Sebagai Bentuk Analisis Penulis Dalam Sebuah Pelintian Mohon Maaf Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Menonton Videonya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Papun Teret 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 Teret